Halo semuanya, welcome back to Autoproject YouTube channel, balik lagi sama Riri disini. Nah, di video kali ini kita bakal melakukan penggerupakan Autoproject Garage di Cengkareng nih. Karena gak ada di Cengkareng, kali ini Autoproject Garage pasti juga akan hadir di Bintaro. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya di Bintaro nih sahabat otob dan kali ini Riri berada di Cengkareng. Dan kali ini customer kita, ya kalau misalnya kalian lihat beberapa video sebelumnya itu customer kita sudah pasang Autowindow dan juga console box di mobilnya di Bintaro. Tapi kali ini dia datang lagi ke Cengkareng untuk melakukan pemasangan aksuris. Nah, kira-kira mau melakukan pemasangan aksuris apa ya sahabat otob? Kita lihat aja nih. Gimana tadi perjalanannya, aman? Aman, aman, panjat. Kemarin pasangnya apa nih kak? Kemarin console box sama Autowindow sih. Console box sama Autowindow. Nah, udah beberapa hari, udah beberapa waktu juga gimana nih pengalaman berkendaranya dengan masang console box dan juga Autowindow dari Autoproject? Gak ada masalah apa sih dan tertolong banget. Jakarta kan sekarang makin panas ya. Dan kalau pakai Autowindow dibuka aja jendelanya sebelum masuk ke mobil. Masuk ke mobil, bisa buka jendelanya. Jadi gak panas gitu kan pas masuk ke mobil. Console boxnya gimana? Console boxnya enak, pas banget deh di tangan. Jadi amres ya? Iya, apalagi sekarang kan mulai sering nyetir. Dulu kan paling seminggu beberapa kali gitu, sekarang tiap hari. Jadi harus ada sandaran gitu lah, lebih enak. Tapi sebetulnya selain itu udah banyak juga sih pasang di Autoproject ini. Oh iya? Iya. Ternyata sebelum 2 itu udah banyak juga ya? Iya, jadi waktu itu tuh pasangnya 2019 ya. 2019 udah lama banget, udah 4 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahun lebih deh. 4 tahun lebih. Itu pasang apa kak dulu kak? Ada ini nih kalau gak salah, kalau gak salah. LED sequential? Iya. Ini masih oke banget sih sampai sekarang kan. Masih oke banget ya, aman. Berarti sampai 4 tahun, seluruh Autoproject terpasang di bawah 2 kak, ini masih aman ya kak? Iya. Masih aman. Dan sukanya itu pas waktu itu mobilnya datang, langsung pasang kan ini. Dan ini juga pasang, bukan di Autoproject sih. Hah? Dan di sini kan juga pasang sequential juga. Sequential juga. Jadi senada gitu. Oke. Yang sini sama yang di spion. Jadi pas gitu sih. Pas ya, running ya. Dan sequential dari Autoproject itu juga running ya sama Roto. Dan plug and play ya kak pemasangannya. Tanpa potong-potong kabel. Nah habis itu apa lagi? Ada mirror covernya juga nih. Potong lalu juga? Iya, ini yang menolong banget sih. Jadi kalau Expander sama Livina itu kan, dia spionnya lebar ya. Jadi kalau ada motor di samping, kayak rawan banget. Bisa kelihatan kan ini banyak banget nih kena. Iya sih, udah udah punya kopolek dari barat ya. Dan ini kan kalau misalnya nggak pakai cover, itu chrome kan? Iya. Kalau chrome, barat, kelihatan banget sih. Kelihatan banget. Ancur banget sih. Kayaknya pakai cover ini menolong banget. Makanya sekarang datang lagi mau gantiinnya sebetulnya. Iya. Dan untung dirindungi ya, kalau nggak yang aslinya malah yang kena ya kak. Bener. Jadi mau ganti mirror cover ini nih. Iya, tapak lagi skatmen. Oke, tapi selama 4 tahun nih masih bagus juga sih sebenarnya walaupun udah ada baret-baret ya. Kena-kena sayang gue mungkin kendaraan ataupun pas di jalan gitu ya. Suka juga sih dia warnanya tuh nggak pudar ya. Nggak pudar, iya bener. Masih bagus ya sahabat Oto. Ini yang matte black ya. Betul. Nah, bagaimana mau pasang yang warna apa nih? Hari ini kan kalau Oto Project tinggal tiga tuh kak. Oh iya, nggak banyak. Iya, ada yang chrome, ada yang karbon, sama ada yang matte black juga. Oke. Oke. Kayaknya black aja deh sama. Matte black juga ya. Soalnya lebih calm gitu kelihatannya sama kayak warna bawahnya kan. Oke, oke. Terus juga si sequential-nya nih hitam juga kan tuh. Jadi warnanya tuh nge-blend gitu. Oke, biar nge-blend. Nah terus apa lagi nih kak? Selain itu? Ada element paling itu ya. Ada max matte ya. Max matte ya? Tapi yang lama deh ini kayaknya. Oh itu max matte yang lama? Iya, karpet. Sebelum ada yang 70 yang sekarang? Oh itu masih yang versi yang coil matte-nya doang ya? Iya, coil matte. Apa ada nih kak? Pasang karpet max matte dari Oto Project yang udah bertahun-tahun lalu sampai sepulang. Oke banget sih. Maksudnya gak ada keluhan apapun. Gak slip sama sekali. Aman untuk pedal gas dan rem. Kalau yang sekarang tuh ada velcro-nya ya? Iya ada. Max matte yang baru nanti kita lihat ke alas. Oke, oke. Kalau dulu kayaknya gak ada. Tapi bawahnya tuh full. Ada kayak gini. Kaki-kakinya gitu. Iya, iya. Jadi kuat sih. Jadi gak geser ya? Nah kalau gitu. Berarti gak kamu melakukan pemasangan mirror cover ya? Untuk mengganti yang udah 4 tahun ini. Tapi ini sebenernya juga masih bagus nih sahabat Oto. Kita nih langsung aja ke atas kak. Kalau gitu di lantai 2. Kemudian udah di Bintaro kan? Udah ngopi-ngopi di Bintaro. Sekarang di Cengkareng. Yuk langsung aja kita langsung ke lantai 2. Yuk sahabat Oto. Yang sekarang pasangan yang coil matte biasa nih. Ini ya? Yang ini kan? Iya. Ini yang coil matte biasa. Kalau misalnya mau upgrade ke yang 5D atau yang 7D. Bisa langsung gak disini? Atau mesti booking kayak misalnya mirror cover sekarang gitu? Nah sebelum kita bahas langsung atau enggaknya. Kakak mau liat dulu gak produknya? Oh boleh deh. Langsung diliat aja nih kak langsung produknya. Nah kita disini ada yang 5D nya sama yang 7D. Ini jelas ya beda ya bahannya ya. Beda banget. Nah kalau yang 7D ini best seller banget sih kak. Karena dia empuk. Dia terbuat dari 4 bahan berkualitas. Dan di bawahnya itu velcro semua. Kalau tadi kan ada juga ya biar gak geser ya. Di sini kita juga kakak velcro semua. Dan ada 3 warna nih sekarang. Yang bisa kakak sesuaikan dengan selera. Dan ini juga di pola per mobilnya. Khusus gitu. Ada yang beige, coffee brown, ada yang black. Waterproof juga. Waterproof gampang bakal dibersihkan. Tapi kalau... Ini memang sih. Iya. Polanya ada 2 juga. Ada yang soliter, ada juga yang ga emang. Beda-beda. Tapi kalau ini ya... Ada coil. Sekarang ada ini ya? Iya, ada max matte nya juga. Bagus, bagus. Tapi kalau bisa kakak nanya nih. Apakah bisa langsung dipasang? Nah kemarin kan bookingnya itu mirror covernya doang ya? Iya. Nah jadi karena di sini itu. Kita biasanya stok itu perpesanan. Jadi kita nanti stok dulu lagi gitu. Sebenarnya udah dilihat-lihat semua ya kak? Iya. Kita punya banyak mobil juga. Jadi kalau misalnya kakak punya mobil. Selain Livina juga bisa dibawa ke sini. Atau ke penggunaan taro. Untuk pasang upstairs atau project lainnya. Nah terus aku kalau gitu ngambil dulu yang udah di booking mirror covernya nanti. Tapi sambil kita ambil terus mau dipasang ke bawah. Kakak bisa duduk dulu nikmatin. Mau minum kopi, teh atau air putih bisa diambilin. Mau apa? Air putih aja deh. Air putih. Mau snacknya juga? Boleh, boleh. Oke. Nah kita ambilin. Kakak silahkan duduk biar aku yang ambil. Terus nanti juga bisa nikmatin wifi nya kita. Oke. Oke bentar ya kak. Terima kasih. Ini mirror covernya kita udah ada. Mau dilihat dulu di dalamnya. Boleh deh. Nah ini packaging kita. Mirror cover tulisan auto projectnya. Oke oke. Ya matah. Coba buka dulu ya liat? Iya. Ini dibuka dulu. Nah. Itu di dalamnya. Udah ada 3M nya jadi pemasangannya gampang banget. Oke oke. Udah dapet dua sisi ya kiri kanan. Masih lagi gini. Masih mulus ini. Iya jadi mulus lagi. Barat juga gitu. Langsung pasang aja ya ya. Kalau gitu langsung kita pasang ya. Bawah. Nah langsung kita pasang aja nih sahabat total. Yuk. Oke semuanya kita nih udah mau melakukan pemasangan mirror cover nih. Nah tapi sebelum melakukan pemasangan kita terlebih dahulu buka yang lama nih. Ini udah dipasang dari tahun 2019 alias udah 4 tahun lalu. Dan kalau kita lihat secara lalu ini sebenarnya masih bagus. Cuman memang ada barat-barat karena ini melindungi ya. Memang inilah fungsinya untuk barat-barat karena melindungi bagian yang aslinya. Nah tapi ini penasaran banget gimana kalau setelah ini kita buka. Apakah setelah melakukan pemasangan Aksosator Project itu akan ada bekasnya atau merusak cat yang asli. Kira-kira gimana ya sahabat total. Yuk langsung aja kita lihat kita buka. Dan disini kita udah ada mekanenya Pak. Tolong buka ya Pak. Gimana? Nah nanti kita lihatin nih apakah Aksosator Project ini merusak cat nggak sih gitu. Nah ini proses pembukaannya kita lihat. Ini dipasang oleh 3M. Dan lihat nih ini masih bagus banget nih sahabat auto. Tinggal sisa-sisa lemnya aja ya Pak yang perlu dikikis dikit ya. Dan ini nggak merusak bagian cat asli mobilnya sama sekali. Masih mulus banget. Nah ini kita lihat dulu proses pembersihannya dulu nih sahabat auto. Nah Kak kita udah selesai melakukan pemasangan mirror covernya tadi. Tadi udah dilihat juga ya proses pembukaannya gimana. Ternyata nggak ada bekas sama sekali. Gak banget sih. Jadi kelihatan banget pas dibuka. Chrome itu masih incelong banget. Masih banget. Rental dilap dikit bisa ngaca banget. Bisa ngaca banget. Iya bener-bener. Bener-bener. Melindungi banget sih. Iya bener-bener. Member kan buat melindungi ya Pak. Bagus sih. Sekarang udah pemasang lagi. Mulus lagi senang banget sih. Mulus lagi. Dan ini bisa melindungi lagi ya Pak. Nah tadi pas dibuka itu artinya ya Pak. Kalau misalnya meskipun udah dipasang 4 tahun. Ternyata nggak merusak cat asli dari mobilnya ya. Jadi gak takut lagi untuk pasang mirror cover dari Auto Project. Nah berarti ini udah selesai ya. Puas banget sama hasilnya. Matte black lagi ya pilihannya. Biar disesuaikan ya. Ternadal banget kan. Sama yang running lightnya. Sama bawahnya juga sama. Oke sih. Oke. Nah jadi nanti kita tunggu next pemasangan aksesoris yang lainnya ya. Yang pilih juga diganti. Tapi lagi kita pesanin dulu nih. Oke selanjutnya gimana? Mau pembayaran dulu? Di atas? Oke. Iya ke lantai 2. Lalu ke pembayaran. Nah itu tadi dia Sabar Oto melakukan pemasangan lagi nih customer kita di Auto Project. Yang sebelumnya itu aksesoris mirror covernya itu udah 4 tahun yang lalu. Dan ternyata pas dibuka itu gak merusak cat mobil sama sekali. Dan dipasang lagi nih. Karena mirror covernya sebelumnya itu udah ada gores-gores karena dia itu melindungi. Karena memang mirror cover itu harus gores nih Sabar Oto. Bahkan harus karena itulah tanda dia sebagai pelindung dari bodi mobil kalian. Jadi buat kalian nih yang pengen melakukan pemasangan aksesoris Auto Project itu bisa dimana aja. Karena Auto Project itu udah ada rekanannya dari Aceh sampai Papua. Kalian bisa datang ke Auto Covariasi terdekat di kota kalian. Tanya ini ada akses Auto Project gak? Tapi pastikan ya asli dari Auto Project. Dan buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Auto Project Garage. Di Ruko Serio Square Blok I No. 8 Cengkareng Jakarta Barat. Dan gak lupa juga bahwa Auto Project juga sudah buka cabang di Bintaro. Tepatnya di Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Jadi bisa langsung datang melakukan pemasangan dengan mekaniknya Auto Project. Dan aksesoris ini juga bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia dan juga BB-nya Auto Project. Buat kalian yang pengen home service itu bisa banget karena Auto Project punya layanan atau beres. Jadi tinggal ditelepon, tinggal hubungi seseorang Auto Project dan lakukan pemasangannya di rumah kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Auto Project. Lihatnya di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian buat pasang aksesoris dari Auto Project. Dan subscribe channel Auto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Sampai jumpa di video selanjutnya, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!